Terima kasih telah menonton 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 Kenapa Kemungkinan Kamu bisa melihat Dan dia bilang Ayo Tidak Tidak ada orang Mampu menonton Terima kasih telah menonton Bahkan roh Terima kasih telah menonton Dan Atau Terima kasih telah menonton Makanya Hmm Tidak Begitulah Oh Tidak 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 Terus gimana, Bu, setelah dikasih waktu 100 hari? Manusia bisa mencetak laporan konsolidasi dari rekaman perbuatannya selama hidup. Seperti yang kamu gambarkan di episode 8, berapa kodratnya, berapa erodatnya, berapa utangnya, berapa amal ibadahnya yang diterima Allah. Nah, disinilah sering terjadi permasalahan. Manusia yang terlanjur beranggapan bahwa ia sudah memiliki pahala yang sangat banyak selalu kecewa ketika menerima laporan tersebut. Manusia-manusia yang dalam sekolah kehidupan masih tingkatan TK, teman kanak-kanak terutama. TK? Oh, saya pernah tanya ini ke Ibu, tapi Ibu bilang nanti dijelasinnya. Jadi apa, Bu, maksudnya level TK? Level TK itu tingkatan keimanan manusia terendah. Persentase kekuasaan fitrah kan hatinya sangat rendah juga, sehingga kesadarannya pun juga rendah. Seperti apa mereka? Ya bayangkan aja anak TK. Mereka nggak tahu apa yang bermanfaat buat dirinya sendiri, sehingga supaya mau melakukan hal itu, harus dilayu dulu, dijanjiin imbalan dulu, supaya mau, dengan pahala atau surga misalnya. Terus mereka juga nggak sadar apa yang berbahaya atau nggak bermanfaat buat dirinya sendiri, sehingga supaya mau menghindari harus diancem dulu, ditakut-takutin dengan azab atau neraka misalnya. Terus kalau nggak nurutin permintaan mereka, bakal ngambek, nangis, teriak-teriak. Tapi kalau diturutin, langsung aku ngaku kalau dirinya hebat, dirinya suci. Terus mainan punya orang lain diagu-aku juga, seolah milik dia. Dimarahin sedikit supaya sadar, malah ngambek bilang dijahatin. Mereka disuruh belajar nggak mau, harus dipaksa dulu. Mereka maunya ya main aja melulu. Ketika diuji, terus gagal. Yang disalahin justru pengujinya. Terus kalau doa, pasti isinya narget. Nodong ke Allah, bukan penyerahan diri. Heh, tapi nggak semua anak TK begitu kan, Bu? Ya iyalah. Apalagi zaman sekarang kan anak TK itu kebanyakan reinkarnasi. Oh pasti, reinkarnasi semua. Ini kan cuma perumpamaan yang dipakai Jibril dan keempat Muhammad ketika ngejelasin ke saya. Kehidupan itu adalah sekolah. Manusia itu dikirim ke alam nyata ini untuk belajar. Belajar mengendalikan nafsunya. Belajar menjadi pemimpin bagi hatinya, dalam kehidupan, dan segala keterbatasannya sebagai bahan pelajaran, bahan ujian. Anak-anak TK adalah mereka yang sejak awal menolak untuk belajar sehingga kehidupannya hanya diisi dengan main-main aja. Oke, Bu. Ngerti. Apa yang terjadi pada manusia yang kecewa dengan laporan tersebut, Bu? Laporan amal ibadahnya. Reaksinya berbagai macam. Yang paling gawat adalah mereka kabur. Kabur? Iya. Lari lagi, balik, kembali ke alam nyata, panik. Ujian kehidupan terakhir yang saya bilang tadi belum selesai sebenarnya. Masih berlanjut. Jadi jika manusia yang gak bisa menerima kenyataan bahwa amal ibadahnya gak sesuai harapan, yaudah, dibiarin aja kembali ke alam nyata dan mereka gak bakal bisa balik lagi ke alam vanah. Gak bakal dijemput lagi sama malaikat. Hmm, emangnya mereka mau ngapain, Bu, di alam nyata? Yang banyak sih berusaha minta tolong anak cucu mereka. Tergantung keyakinannya, ada yang minta didoakan, ada yang berusaha mengabdi kepada keluarga yang masih hidup, dan ada yang berusaha mengarahkan keturunannya supaya mereka bisa dapat nilai di hadapan Allah. Macem-macem. Mereka inilah yang sering disebut sebagai hantu atau roh gentayangan. Sayangnya, gak peduli apa tujuannya itu semua dianggap sebagai kesalahan, bukan amalan. Mereka kan nafsunya juga ada, jadi kalau mereka ikut campur urusan hidup justru mengacaukan daripada menentramkan. Malaikatnya gak mencegah, Bu? Jawabannya masih sama. Mereka gak punya mauwenang untuk itu. Mereka tahu Allah itu maha adil. Jadi suatu saat nanti pasti akan diputuskan sama yang maha esar bagaimana penanggulannya nanti. Yang jelas mereka tidak mau mendahului kehendak Allah. Berarti yang kata ibu kejadian ketika keempat Muhammad tiba-tiba menghilang, terus penghundi alam fana langsung kabur besar-besaran itu? Serupa. Malaikat gak punya mauwenang untuk menjaga mereka. Melihat kenyataan itu pun, mereka tetap melanjutkan pekerjaan sebagaimana perintah awalnya. Gak peduli dikatain apa aja sama siluman atau malaikat tanda kutip. Dipanas-panasin, diejek, diajak untuk ikut campur. Mereka tidak bergeming sama sekali. Makanya dalam beberapa kebudayaan, malaikat punya reputasi seolah lebih rendah dari manusia. Itu sih hasil kampanye dari siluman dan malaikat tanda kutip. Hah, dan sekarang malaikat ini justru menjadi penyelamat kita semua. Termasuk mereka ya, bu. Ironis banget ya, bu. Sama dengan dinamika Jibreel dan keempat Muhammad. Hah, iya ya. Oke. Kita lanjutkan ceritanya, bu. Isi laporannya apa aja sih, bu? Kok banyak yang gak terima? Ya, sebenarnya manusia yang sinar fitrahnya cukup besar udah sadar sih. Minimal udah ngerasa. Apa itu arti dari maha adil? Tanpa perlu dikasih tahu. Kamu cek deh di Al-Quran, kan ada banyak banget ayat yang menyebutkan bahwa amalan manusia itu sekecil apapun sebesar biji sawi atau zarah apapun akan ditimbang. Itu artinya perbuatan manusia di kehidupan yang pertama harus ia terima di kehidupan selanjutnya. Jadi jika ia pernah membunuh, selanjutnya harus dibunuh. Ia pernah menyakiti orang lain ganti yang disakiti. Ia memperkosa perempuan, berikutnya jadi perempuan dan diperkosa. Sebaliknya, jika perbuatannya lebih manfaat, suka menolong orang lain, suka memperlakukan sesama dengan adil, dengan kasih sayang, maka nasibnya pun juga bakalan sering menerima perlakuan tersebut di kehidupan dia selanjutnya. Hmm, itu erudat kan, bu, ya? Bukan kodret. Maksudnya? Katakanlah saya saat dewasa itu suka membunuh orang lain, bu. Pembunuh berantai. Tapi itu karena sejak kecil disiksa atau dilecehkan secara seksual oleh orang tua sendiri, misalnya. Oh, kalau urusan begitu sih udah lebih ruwet lagi. Roro mati pasti ikut terlipat di situ dan gak cuma satu, banyak sekaligus. Mengendalikan manusia yang masih hidup untuk membalas dendam atau apapun itu alasannya. Kalau kasus gini sih, Roro tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasti. Sedangkan manusianya ya juga sama, tergantung sih seberapa besar perbuatan tersebut merupakan keputusan dirinya, fitrah atau nafsunya. Itu juga ada laporan yang dari jenjidat tadi. Heeeh. Kamu gak usah khawatirlah dengan perhitungan tersebut. Pasti adil, Allah tuh maha adil. Oke, apalagi ibu isi laporan tersebut. Utangnya kepada Allah. Jika pembalasan perbuatan berujung takdir itu berupa kekuasaan dan kesaktian, berupa tindakan, maka yang ini berupa kekayaan. Ini udah kita bahas, tapi akan saya jelaskan lebih detail lagi. Jadi begini, seumur hidup kamu, dari lahir sampai mati, kamu pasti menggunakan sumber daya alam dari alam semesta ini. Bener gak? Hmm. Oh iya. Saya butuh makan, harus membunuh hewan dan tumbuhan. Saya butuh pakaian, butuh membunuh hewan juga. Atau mengolah alam. Begitu juga dengan tempat tinggal dan berbagai kebutuhan lainnya. Bensin, buku, TV, internet, itu kan maksud ibu? Iya, betul sekali. Semua yang kamu konsumsi itu, semuanya kepunyaan Allah. Tidak peduli seberapa banyak proses yang dilalui dari hutan, kebun, pabrik, hingga ke perut kamu, atau ke rekening bank kamu. Itu semua masih kepunyaan Allah juga. Alam semesta dan seisinya ini, sejak awal dibuat untuk fitrah. Fitrah ya, bukan nafsu. Apa artinya? Ya, yang sudah kita bahas kemarin, antara manusia menghendaki dan dikehendaki. Ah, makanya kalau manusia menggunakan nafsu dalam mengkonsumsi sumber daya alam itu, entah itu hewan tumbuhan atau semua isi alam semesta inilah pokoknya, dianggap sebagai utang ya, bu? Sedangkan kalau pakai fitrah, baru dianggap sebagai pemberian. Iya, pintar. Eh, sebentar, bu. Terus apa bedanya rezeki berupa pemberian ini dengan amal ibadah yang diterima oleh Allah? Perbedaannya adalah rezeki dianggap pemberian itu karena cara memperolehnya menggunakan fitrah. Sedangkan amal ibadah yang diterima itu ketika seorang manusia berhasil menggunakan 3K tadi, kekuasaan, kesaktian, kekayaan, halias berhasil irodat, berhasil menggunakan seluruh daya upaya, akal, pikir, dan raga untuk menjawab ujian kehidupan dengan benar, untuk meningkatkan keimanannya, untuk membuahkan manfaat bagi diri mereka sendiri maupun orang lain, lahir maupun batin, dengan niat karena Allah semata. Permodalkan sadar, tambah, dan sabar. Yang terakhir itu prinsip dasar ilmu kebenaran, ada 8 poin. Ah, iya bu, saya pernah baca di buku. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Kebanyakan ilmu kebaikan itu mengejarkan manusia untuk memperoleh 3K dengan cara yang benar, cara yang halal. Tapi sedikit yang menekankan bahwa itu hanya menentukan utangnya kepada Allah. Oh, amal ibadah yang diterima oleh Allah itu justru bagaimana cara menggunakannya. Oh, jadi ada kemungkinan ya bu, seorang manusia itu utangnya dikit kepada Allah, tapi amal ibadahnya juga sedikit ya bu? Ya, misalnya manusia yang dalam kehidupan pertamanya itu cuma hidup sampai jadi bayi atau ada kecil sebelum meninggal. Itu utangnya sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali. Tetapi amal ibadah yang diterima oleh Allah juga belum ada. Tingkat keikhlasannya masih relatif rendah juga. Belum sempat melalui ujian kehidupan yang banyak sekali wujudnya. Oh, gitu. Dan sebaliknya, ada juga manusia yang utangnya sangat banyak karena memaksakan kehendak banget kepada Allah. Pakai nafsu, pakai cara kotor, dan nggak etis untuk mendapatkan 3K. Tetapi amal ibadahnya yang diterima Allah juga lumayan. Semua itu ada perhitungannya sendiri-sendiri dan ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Huh, gitu ya bu. Dalam kondisi begini, anak kecil tadi pasti langsung lahir duluan pas akhir zaman. Sementara yang utangnya banyak, masih harus nunggu entah berapa lama lagi dengan akomodasi yang lumayan, tapi dengan nasib yang buruk, pembalasan atas segala perbuatannya di kehidupan sebelumnya menunggu dia di kehidupan setelah ini. Oke, bu. Nggak arti sampai sini. Pertanyaan selanjutnya, kenapa reinkanasi ini, kelahiran kembali ini, nggak pernah diajarkan di agama Islam? Karena itu termasuk ilmu roh yang sejak awal direncanakan akan dilewatkan di zaman kebenaran melalui melekat muqoropin. Kan udah disebutkan di surat Al-Isra'u 85 tuh. Itu pertama. Terus ada juga surat Al-Hajj 66 dan surat Al-Baqarah 28. Itu kan sebenarnya merujuk ke reinkarnasi. Itu kedua. Ketiga, karena emang baru mulai dilaksanakan ketika akhir zaman reinkarnasi ini, setelah semua fitrah dari alam rohani udah turun ke alam nyata ini, ibarat ngantri ya harus adil lah. Setelah semua dapet giliran sekali, baru bisa ngulang lagi. Tapi ngantri, tergantung perbuatannya dalam kehidupan pertama. Terakhir, keempat Muhammad zaman segitu juga belum tahu apakah benar bakal ada reinkarnasi ini. Jangan-jangan langsung dihancurkan lagi alam semestanya. Zaman segitu ilmu mereka juga masih terbatas sekali. Satu lagi. Kamu harus ingat, Arli, bahwa ajaran agama itu bukan cuma ditujukan buat manusia yang masih hidup, tapi juga untuk roh-roh yang terjebak di alam nyata dan mereka yang di alam fana. Jadi, kalaupun reinkarnasi itu berusaha ditekankan dalam ajaran agama yang jumlahnya sangat banyak itu, agak susah juga karena emang belum waktunya, belum benar apakah ada atau enggak. Roh-roh tersebut belum bisa juga ngelihat kenyataannya, jadinya kan malah PHP kalau ajaran yang beda dengan kenyataan. Oke, tapi di ajaran agama Buddha, Bu, ya, kalau saya enggak salah paham dengan ajaran tersebut, perkara reinkarnasi ini sudah diajarin perputaran kehidupan untuk mencapai nirwana, sebuah kondisi yang sudah enggak perlu reinkarnasi lagi. Kan sama persis dengan yang ibu jelaskan. Iya, mungkin. Bagi kamu, seolah enggak ada bedanya info saya ini dengan ajaran tersebut. Tapi bagi orang-orang yang sudah mati, roh-roh yang jumlahnya sangat banyak itu, beda banget lah antara ajaran dan kenyataan. Sekarang sudah ada benar melihat mongkorobin, mereka sudah bisa ngerasain sendiri, sudah melihat sendiri bahwa proses reinkarnasi yang disebutkan itu sudah ada sekarang, tapi belum ada dulu. Oke, saya juga enggak bakalan tahu berbedanya sebelum mati dulu. Terus, kalau dalam ajaran ini agama Hindu ya, kalau enggak salah paham juga, atau semacamnya titisan, atau reinkarnasi ke hewan itu, apa maksudnya, Bu? Kalau itu sih usaha kelahiran kembali yang ilegal, jadi siluman-siluman itu, atau malah katanda kutip yang pernah dibagi kesaktian oleh keempat Muhammad, atau anak-anak mereka, dan anak buah, memang ada yang mampu modifikasi ilmu kesaktian sehingga mereka masuk ke tubuh hewan, terus dari tubuh hewan tersebut dibuat mirip manusia. Nah, dengan tubuh manusia yang mirip manusia itu, mereka bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan manusia. Itu satu. Dua, ada juga banyak yang mampu menempel ke individu manusia yang masih hidup, semacam menyatu gitu, jadi enggak bisa dibedain antara yang hidup dengan yang mati. Proses ini biasanya dilakukan ketika manusia yang baru lahir itu masih bayi sejak kecil. Hal semacam ini memang sering disebut sebagai titisan lah. Nah, mereka melakukan hal tersebut macam-macam tujuannya, tapi apapun tujuannya hal ini termasuk utang alias pemaksaan kehendak kepada Allah. Cuman wujudnya berpaksa kesaktian aja, sehingga harus dipertanggungjawabkan. Makanya mereka yang pernah melakukan hal semacam ini pasti masih ada di alam nyata ini. Pasti masih harus menembus dosa-dosa mereka dulu, menyesatkan umat manusia sebelum mendapat tiket untuk bisa ngantri reinkarnasi yang legal yang sesuai dengan kehendak Allah. Oh, gitu ya, Bu. Satu lagi, Bu. Mungkin perlu ditekankan lagi nih. Kenapa sih butuh reinkarnasi? Mumpung lagi dibahas. Ya, ya, ya. Karena proses sekolah kehidupan itu cuma sekali nggak cukup terbukti dari kenyataan bahwa manusia yang paling tinggi level keimanannya aja cuma berhasil sampai angka 6,5 padahal yang dibutuhkan minimal 7,5 oleh yang Maha Esa. Ditambah lagi kenyataan pahit bahwa proporsi manusia itu dari awal zaman hingga kini mayoritas berada di level rendah dari level yang tinggi. Waduh, emang ada datanya, Bu, infonya? Ada. Dari total seluruh umat manusia, ini hasil dari pengadilan rohani ya, 1 per 3-nya berhasil berada di level 1 sampai 14. Tuh, bayangin. 1 sampai 14 itu cuma 1 per 3. Mereka itu yang 1 per 3 yang udah masuk standar manusia dikehendaki. Terus, sisanya 2 per 3 itu masih di level 15 sampai 20. Bayangin tuh. Kemudian, dari 2 per 3 tadi, 10 persennya itu yang masuk level 18 sampai 20. Oh, gitu ya. Berarti mayoritas manusia masih di level 15 sampai 17. Waduh, berarti kurang lebih setengah dari manusia itu penduduk dunia ini bakal kena ujian bertubi-tubi dong, dipaksa supaya bisa naik ke level 14. Begitulah. Waduh. Eh, berarti di alam panah juga masih banyak dong, manusia level 15 sampai 17 yang ketika akhirnya dilahirkan kembali, bakal dipaksa supaya bisa naik kelas. Iya, betul sekali. Mereka pun juga hitungannya masih di jembatan, jadi percepatan ujian kehidupan juga akan mereka alami dalam kehidupan berikutnya. Memaksa mereka supaya cepat-cepat naik ke level 14. makanya penting banget bagi setiap individu mau yang sekarang udah dewasa atau yang baru dilahirkan lagi entah 10-100 tahun lagi untuk introspeksi diri. Tanya, apakah mereka benar-benar udah sampai pada tingkatan manusia dikehendaki atau belum? Kalau belum, maka lakukanlah usaha untuk mengubah diri secepatnya biar cepat bisa dapat berkah. Hmm, satu lagi, Bu. Dalam beberapa, dalam beberapa ajaran agama ada yang menyebutkan siksaan di alam kubur atau neraka, Bu. Kemudian kenikmatan di surga itu maksudnya apa, Bu? Hah, ya itu semua penyederhanaan aja. Kita kan udah baru aja ngomongin masalah anak TK. Ya itu jawabannya. Manusia di zaman dulu itu rata-rata masih TK, level keimanannya benar-benar masih primitif. Mereka hanya akan merespon di suruh ini itu oleh keempat Muhammad kalau udah dijanjikan imbalan dan dikasih ancaman. kebanyakan hanya akan mau berbuat manfaat kalau udah digituin mau gimana lagi. Kalaupun dijelasin dengan detail kayak sekarang mereka kan gak mungkin ngerti. Bukannya gak mungkin mereka emang gak ngerti udah dicoba. Makanya diturunkan yang malah mengkorobin oleh yang Maha Esa itu adalah pertolongan yang sangat besar. Sangat dibutuhkan. Tanpa itu tanpa pertolongan mereka segala macam hal yang saya jelasin disini itu juga bakalan sama aja. Bakal jadi teori doang bukan ilmu. Gak bakalan bisa ngubah manusia menjadi lebih bermanfaat lebih tinggi kedudukannya di depan Allah. Kalau misalnya mereka dulu itu gak jadi turun beneran deh seriusan ini alam semesta ini bakal dihancurin aja semuanya sesuai yang digambarkan di kiamat-kiamat dalam berbagai ajaran itu saya dengar itu dari Jibril dulu. Wih kawat bener bu. Jadi siksaan-siksaan kubur itu gak bener. Allah itu maha adil bukan sekedar Al-Gojo yang suka nyiksa hukum manusia. Segala yang manusia terima dalam kehidupan dan kematiannya itu akibat perbuatan manusia sendiri. Kan udah banyak tuh disebutkan di Al-Quran. Segala macam istilah mengandangnya diri sendiri itu deh. Misalnya di surat Ali Imron 117. Itu maksudnya adalah ketika manusia melakukan perbuatan zalim mereka senjatnya sedang menumpuk hukuman bagi diri mereka sendiri di kehidupan ini atau selanjutnya. Kalau perbuatan zalim itu dilakukan ketika masih hidup maka balasannya pun juga akan diterima selagi memiliki raga. Kalau perbuatan zalim itu dilakukan dalam bentuk roh maka dosa tersebut pun juga harus ditebus dalam kondisi tidak memiliki raga. Baru bisa dapat antrean untuk reinkarnasi lanjut sekolah kehidupan. Mengapa begini? Karena Allah maha adil. Tapi Allah kan maha pengampun juga bu. Ah inilah salah satu tipuan nafsu juga membohongi manusia sehingga merasa perbuatan mereka bisa dihapus begitu aja setelah diampuni. Salah besar. Allah juga maha adil. Emang benar manusia pasti akhirnya diampuni. Tetapi sebelum itu harus menerima dululah keadilannya. Jangan salah ya. Topek itu bisa dibahas sampai lanjut bu saya rasa. Tetapi karena sekarang waktunya udah habis kayaknya lebih oke kita lanjutkan ke episode berikutnya ya bu? Ya. Boleh saya tutup sekarang bu? Silahkan. Begitulah pemirsa. Les bareng Mungko Robin episode kali ini. Jika Anda memiliki pertanyaan silahkan diketik aja di kolom komentar atau baca aja buku-bukunya yang menurutin Atika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam. Entengah. Terima kasih telah menonton!